Hari ini kami mohon berkenan Bapak Wali Kota semangatnya mulai dan bapak Dan tidak bapak bagi sedang mulai dan bapak Riau sangat hebat, mari kita ucapkan terima kasih kepada komunitas Terus kejajah secara simbolis Kami persilakan Boleh sekali lagi kasih telah tawar nyambil Sekali lagi Dan di gunakan ijazah itu untuk kepentingan Korea atau kepentingan Raja Ada satu kebanggaan yang saya harus sampaikan kepada jenayah dan semuanya Tembus ijazah ini bukan menggunakan uangnya pemerintah kota Surabaya Tembus ijazah ini bukan menggunakan uangnya wang kota Tapi tembus ijazah ini adalah uangnya Seluruh PNS Kota Surabaya Yang tidak ikhlas membayar Sangatnya Semoga memungkinkan PNS Surabaya Di pari pajak kompulsi barokat Semoga semua PNS Kota Surabaya Diberikan rezeki barokat yang berlimpah Semoga ASN-nya Kota Surabaya Diberikan, ditapurkan semua hajarnya Karena mengenai ASN Surabaya ini Di hajarnya ketika burung ASN Surabaya ini Resekinya diberikan rezeki barokat berlimpah oleh Mesti Allah Maka zakat-zakat yang diberikan ASN itu Bisa dimanfaatkan dan membantu jenayah semua Untuk tembus ijazah, untuk bantu mini roko, untuk bantu model, untuk usaha Itu yang dilakukan ASN-nya Kota Surabaya Dan dengan takoi ASN-nya Indonesia Orangga psikologi ASN Surabaya Zirnyei Zatati dipotok 2 setengah Terima kasih 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 jadi gini jandangan buat laporkan ini ke provinsi karena nanti saya koordinasi provinsi tahu masalahnya karena apa karena Sf adanya Sf kan adalah kewenangan provinsi saya hanya bisa tapi kalau Sma bukan dipulangannya wali-wali-wali tapi aku bisa merekatkan jadinya nanti ini sudah dibantu tapi itu saat ini aku pun di puluh juta aku bantu lima juta tapi SKL pun keluar dengan tulis di surat sampai kaget diri sepedikan provinsi aku tak komunikasi ngomong sekolahnya sekolah-sekolahnya nggak dateng nggak mau dateng gurunya mau dateng kayak sul bagaimana paling kayak gini makanya lebih segini saya kan nggak tahu ya awalnya masuk bayar sekolahnya berapa datang saya itu pengen tahu jadi kan kan tahu sebetulnya oh sekolah ini bayarnya piro oh bayar ruang gedungnya piro bayar SPP ini piro kan tahu sebenarnya nah kalau nggak mampu jangan masuk di sana itu loh pertama yang gila ya Bini kalau Bapak punya PPP itu bisa diperbudak itu bisa dimasuk anaknya minat Pak itu kita gimana akhirnya masuk di situ jangan anaknya minat nanti ke depan ya kalau saya putra nilai jalan punya putra lagi oh contoh anaknya minat kemampuan kita jadi lihat kalau aku, aku biar sekolah belajar kekuat nggak mungkin aku menggunakan itu orang itu aku banjir dibayar makanya aku sampai kerja dibayar itu bukan berarti orang tua itu anaknya dimasukkan ke sana kegantikan tapi masuk ke depan itu ya ke depannya lihat dulu tapi saya juga ada pembelajaran kalau kirian saya tahu itu orang tua kalau sekolah saya larang itu boleh ke aku terus bayarnya itu lejah saya ditahan asibnya anak gila tapi kalau seperti itu oh ternyata yang disampaikan berbeda dengan dan apa namanya oh ternyata beno orang-orang jaring orang di sekolah orang-orang ternyata gak apa yang orang saya jadi surat iri menangguni dunas dan sebenik provinsi setembusan aku wali kota nanti saya bisa ke bergerak karena bukan dikotakan saya tapi itu nanti Pak saya bisa ditengi tapi yang kayak gini-gini tuh harusnya berhenti ngomong saya tanya tadi Pak ini maksudnya ya bukan ngomong romo kesayasannya tapi ini romo kebanyakan sehingga ini kita harus harus tahu gitu loh masih ada permasalahan di titik apa sekolah ini masih ada karena anak-anak kita juga butuh SKL ke Pak misalnya satu mau kerja SKL gajikan siapa karena provinsi luar biasa karena dia juga tidak tidak pernah tahu ada informasi ini nah ini nanti gimana Pak ini ngomong gak dapat mas KL pun gak dapat walaupun gak dapat maksudnya ini ya makanya karena jirengan punya terlalu gede ininya ini ada tembus ijasa yang banyak ya tembus ijasa ini ada 754 tapi ada ijasa-ijasa sekolah yang kita ketemu dengan MKKS ini Pak saya ada MKKS negeri dan swasta ya swasta ya MKKS swasta kita duduk ketemu sama sekolahnya tagian ini piro si posam ini onok potongan 75% onok dibayar sekit persen 25% ada 25% itu yang kita bayarkan dari dibantu oleh Basna ada yang langsung tidak menarik lagi tapi ada tadi yang sudah dikasih disampaikan lukon singarik mana makanya saya sampaikan kalau ada yang seperti itu disampaikan kepada kuala-kuala dinas pendidikan provinsi karena ada di kewenangan yang kasihan kalau sekarang tagiannya tidak bisa metu-metu ini harus tahu harus mengerti semuanya gitu SMP SD bisa ambil hal tapi dengan yang masih ternyata harus dibayar tidak dengan kesepakatan 50% 40% ternyata sudah baik sampai jumpa sampai jumpa